Halo semuanya, balik lagi nih dengan GadgetMax disini. Kali ini GadgetMax mau bahas powerbank. Penggunaan powerbank bisa sangat membantu produktivitas kita. Apalagi teman-teman yang suka trappling, kalian bisa menggunakan powerbank untuk menyimpan daya agar bisa digunakan di segala situasi tentunya. Namun, di sisi lain, ada juga di sisi kelam atau sisi gelap dari powerbank. Apabila teman-teman kurang memilih powerbank, ya biasanya kan milih yang paling murah. Nah, resikonya ya mengancam kesehatan baterai smartphone teman-teman. Nah, salah satu contohnya, baterai smartphone mudah menggelembung atau hamil gitu. Jadi, ya harus ganti baterai yang harganya mungkin 100-500 ribuan. Kemudian, powerbank mudah terbakar. Bahkan yang sampai parahnya lagi, powerbank itu bisa meledak di kabin pesawat. Nah, karena emang kualitas kurang bagus. Karena balik lagi, harganya yang terlalu murah. Ya, mengancam smartphone teman-teman. Mending beli yang mahala dikit. Apalagi, di zaman sekarang, HP 1 jutaan aja, kecepatan chargingnya juga semakin tinggi ya. Ya, contohnya Redmi 14C itu bisa sampai 33W. Makanya, jadi kayak percuma rasanya ya, kalau kalian beli powerbank yang abal-abal gitu. Kasian smartphone teman-teman lah. Nah, ke video kali ini, kita akan mereview powerbank ini ya. Ini produk dari Ugreen dengan tipe Nexot. Powerbank ini dari Ugreen by Asteros ya. Nah, ini dia beberapa parian yang bisa dipilih. Dan yang saya rekomen kali ini adalah 3 parian. Di antaranya, pertama ini ada Ugreen Nexot Powerbank parian 12.000 mAh dengan output sampai 100W. Terus kemudian ada parian 20.000 mAh dengan output sampai 130W. Dan parian 25.000 mAh dengan output sampai 200W. Semuanya ini punya pengisian daya yang sangat cepat. Yang jadi langsung aja kita bahas ya, biar tanpa basa-basi. Dan kita mau lihat perbedaan dari masing-masing powerbank ini. Pertama, kita akan membahas powerbank yang memiliki kapasitas paling kecil dan yang paling murah. Yaitu 12.000 mAh dengan output sampai 100W ya. Dan di sini tuh tertulis dia support hampir semua teknologi pas charging yang ada saat ini. Jadi, saya pastikan hampir semua gadget yang pas chargingnya ada itu pas disupport dengan powerbank Ugreen ini. Nah, seperti di sini tuh udah support buat power delivery. Qualcomm Quick Charge. Super Charge Protocol sampai programmable power supply. Yang artinya, nyaris apapun teknologi pas charging yang ada di smartphone kalian atau di gadget yang kita miliki, itu pasti support sama powerbank ini. Dan powerbank ini udah aman ya, karena udah dilengkapi sama 13 layar safety protection. Lanjut, kita unboxing dulu ya. Pertama, kita dapet powerbanknya. Terus dapet kabel charger yang udah dari USB Type-C ke USB Type-C. Dan dapet juga beberapa buku panduan powerbanknya. Desain powerbanknya ini yang 12.000 mAh ini kotak memanjang ya. Jadi, beda kayak powerbank yang mayoritas ada di pasaran nih. Yang pipih lebar gitu ya. Kalau ini tuh desainnya kayak balok. Kalau Ugreen sih nyebut desainnya ini adalah power column design ya. Dengan berat di 309 gram. Dan jujur, ini build quality-nya bagus dengan finishing match ya. Warna grey. Nah, konsepnya ini minimalis dan ya tipe ini compact ya. Jadi, di bawah kemana-mana lebih enak. Nah, lanjut di bagian atas ini ada layar yang cukup lebar. Yang kalau kita tekan tombol di sampingnya ini untuk powernya ya, akan tampil kapasitas baterai dari powerbanknya. Dan di belakangnya ini juga ada rubbernya. Jadi, kalau kita taruh di meja atau depan yang agak licin, dia nggak bakalan bergeser-geser. Dan yang yang penting di sini portnya untuk varian yang 12.000 mAh, ini ada dua ya. Yang pertama, ada port USB Type-C. Ini bisa jadi port output sampai 100W ya. Dan bisa juga jadi port input sampai 65W. Jadi, kita bisa nge-charge laptop, smartphone, tablet, dan lain-lain. Dengan powerbank yang sekecil ini, keren kan? Lanjut, untuk port yang kedua adalah USB Type-A. Yang outputnya bisa sampai 22,5W ya. Jadi, dengan dua port ini, kita bisa nge-charge dua gadget secara bersamaan ya. Saya contohkan di sini tuh nge-charge laptop pakai port Type-C-nya. Dan charger smartphone pakai port yang tipe E-nya ya. Dan powerbank di sini sudah dilengkapi sistem thermal guard ya. Yang canggih tentunya. Ini bakal mendeteksi suhu dalam hitungan mili detik untuk menjegah over heating, over charging, dan arus listrik yang berlebihan. Maka pengisian daya baterai selalu aman dan reliable. Nah, dengan ukuran yang paling kecil dan compact, ini jadi varian yang paling portable ya. Dan juga paling enak buat dibawa kemana-mana. Nah, desainnya yang kayak balok gini, ini juga bikin dia bisa berdiri di meja. Jadi, sewaktu charging itu nggak makan tempat gitu ya. Dan kelihatan minimalis dan kelihatan modern ya ketimbang powerbank-powerbank yang ada di pasaran untuk saat ini. Dan yang unik di sini tuh juga ada animasinya. Dan animasinya ini bakalan berubah sesuai dengan berapa persen baterai yang ada di powerbank-nya ini. Selanjutnya, kita bahas varian yang kedua. Dengan kapasitas lebih besar ya, dengan port yang jumlahnya juga lebih banyak. Yaitu Ugreen Nexot Powerbank 20.000 mAh. Dengan output sampai 130 Watt. Nah, powerbank ini tuh sama sih kayak sebelumnya ya. Ini juga support semua teknologi pas charging yang ada saat ini. Dan ini juga sama sudah 13 layer safety protection. Nah, kita unboxing dulu ya. Untuk isi paket penjualannya, karena ini harganya lebih mahalan dikit, Tentunya, isinya juga beda ya. Pertama, di sini tuh kita dapet ponce yang bahannya lembut ya. Yang kayak gini. Ini bisa kita pake ya buat naruh powerbank-nya. Ya, sewaktu-waktu kita mau keluar rumah atau traveling. Jadi, nggak bikin lecet powerbank-nya. Kemudian, dapet kabel USB Type-C to Type-C. Ada powerbank-nya ini ya, yang bentuknya ini lebih besar sedikit. Dan dapet buku panduan lengkapnya juga nih. Lanjut, kita bahas desain powerbank-nya. Secara desain dan finishing-nya, ini sama persis ya kayak di varian sebelumnya. Hanya saja dengan kapasitas yang lebih besar, maka ukurannya juga sedikit lebih besar dengan berat di 480 gram. Tetapi, masih bisa terbilang compact ya dan ringan juga. Nah, kalau kita bandingin dengan varian 12.000 mAh, kalau dilihat-lihat sih, sepertinya sama aja ya sama varian sebelumnya. Tapi, ini beda. Layarnya ini jadi berbeda ya. Jadi, untuk tipe varian 20.000 mAh ini, layarnya itu lebih canggih loh. Karena, selain nampilin kapasitas baterai, di sini itu juga bisa nampilin daya output dan input secara real-time. Nggak cuma itu, layarnya juga bisa nampilin detail voltase dan ampere yang keluar dari perangkat kita. Nah, atau masuk ke powerbank ini. Dan layar ini juga udah berwarna ya, jadi lebih enak dipandang nih. Nah, jadi kalau teman-teman perlu lihat voltasenya atau informasi voltase input atau outputnya, yang lebih detail, kalian ambil aja yang varian 20.000 mAh ini. Lanjut ke bagian port. Nah, di sini tuh varian 20.000 mAh ada 3 port ya. Jadi, di sini tuh udah lengkap ketimbang yang 12.000 mAh. Pertama, di sini tuh ada port buat input, output USB Type-C, dengan output sampai 100 Watt ya, dan input sampai 65 Watt. Ini bisa kita pakai ya, buat ngecas laptop misalnya, atau gadget apapun yang sudah support pas charging sampai 100 Watt. Terus, port ke-2 yaitu adalah USB Type-C. Nah, di sini tuh dengan output sampai 30 Watt ya, dan port ke-3 yaitu adalah menggunakan port USB Type-A ya, yang outputnya ini sampai 22,5 Watt. Nah, karena ada 3 port di varian ini, kita bisa ngecas 3 gadget sekaligus, dan bisa memantau besarnya transfer daya di masing-masing port. Atau melihat detail voltase dan aliran ampernya juga. Dan powerbank ini juga sama ya, udah dilengkapi sama sistem thermal guard. Yang ketiga, kita bahas varian yang ini. Kapasitas ini lebih besar lagi ya, dengan total daya output yang juga lebih besar, yaitu Ugreen Nexos Powerbank 25.000 MAH, dengan output sampai 200 Watt. Sama kayak yang lainnya ya, ini juga sudah support hampir semua teknologi pas charging. Kalian punya gadget apapun pakai ini, udah support tentunya. Dan ini sudah 13 layer safety protection juga, jadi aman. Untuk isi paket penjualannya, ini sama aja ya, kayak di varian 20.000 MAH. Jadi, kita tuh dapet kabel USB Type-C to Type-C, yang udah support pas charging tentunya. Terus dapet pons yang bahannya lembut ya, kayak gini. Yang bisa bikin kita itu terasa aman ya, karena kalau kita naruh di tas itu, tanpa pons, yang powerbank sebesar ini tuh rawan banget lecet-lecet. Nah, kalau dengan pons kan, ya ada tasnya gitu, nggak bakalan lecet di powerbank-nya. Nah, terus ini dia powerbank-nya. Ini ukurannya lebih besar ya, ketimbang yang saya seri sebelumnya. Dan di sini tuh kita dapet juga buku panduan, dan lain-lainnya. Nah, powerbank ini, sendiri secara desain dan finishing, ya sama aja ya, sama yang lainnya itu. Hanya saja, untuk kapasitas di sini kan lebih besar lagi ya, maka ukurannya ya, lebih besar sedikit. Dan kalau kita lihat, ini beratnya di 609 gram. Nah, kalau kita bandingin dengan varian-varian sebelumnya, perbandingan ukuran seperti ini tuh, ya kelihatan lebih besar. Meskipun jadi varian yang ukurannya paling besar, tapi ini adalah solusi buat teman-teman yang sering kerja mobile, dan butuh backup daya yang lebih besar, dan kecepatan charging yang juga lebih baik, dan lebih besar. Nah, untuk laptop dan gadget yang sudah support past charging, ini cocok banget di teman-teman, karena dia baterainya lebih besar, dan untuk nge-charge-nya juga lebih cepat. Jadi, cocok banget nih buat diajak camping, misalkan, atau kegiatan outdoor ya, atau dipakai buat nobar, sepatutnya mau teman-teman nobar di outdoor dengan proyektor, terus proyektornya itu harus pakai powerbank, bisa pakai ini. Nah, untuk layar ini sama canggihnya ya, kayak yang diparia 20.000 mAh, yang selain buat nampilin kapasitas baterai, juga bisa nampilin daya output dan input secara real-time. Nah, layar ini juga berwarna ya, dan bisa nampilin detail kultase, serta ampere yang keluar ke perangkat kita. Atau juga bisa, ya, bisa ngeliat ampere yang juga masuk ke powerbank ini. Nah, kita lanjut ke bagian port di varian 25.000 mAh ini. Ada 3 port ya. Pertama merupakan port input, output USB Type-C, dengan output sampai 140W ya, dan input sampai di 65W. Jadi, port buat outputnya ini jadi yang paling besar dayanya ya, di antara yang lainnya. Dan ini mantep banget kalau dipakai buat nge-charge laptop yang udah support pas charging tinggi. Ini bakalan optimal banget di charger pakai powerbank ini. Saat kerja di luar, karena daya outputnya yang sangat besar, sampai 140W. Terus, port kedua ini ada port input, output USB Type-C juga, dengan output sampai 100W, dan input 65W ya. Jadi, udah sama-sama gede dayanya. Dan kalau punya 2 perangkat atau lebih yang sudah support pas charging, ini bisa lebih optimal saat di-charge barengan pakai powerbank yang varian ini. Lalu, port ketiga merupakan port USB Type-A, yang outputnya sampai 22,5W. Nah, karena ada 3 port, kita bisa charge 3 gadget sekaligus dengan cepat. Dan di sini tuh, bisa manto besarnya daya di masing-masing port, atau melihat juga detail voltase dan aliran ampernya. Dan powerbank ini juga sama ya, sudah dilengkapi sistem Temal Guard. Jadi, sama kayak seri-seri sebelumnya. Nah, itu dia perbedaannya ya, dari 3 powerbank Ugreen Next Shorts ini. Pasti kalian nanya, yang mana sih terbaik bang? Dan yang mana untuk layak dipilih? Kalau dari saya sih tinggal sesuaikan ya, sama kebutuhan, sama budget kalian. Ketiganya sih sama-sama punya pengisian daya yang cepat, dan ini ringan juga, dan juga ringkas ya, buat dibawa serta tahan lama, dan juga aman serta untuk ukuran sebuah powerbank. Ketiganya ini punya fitur yang sama-sama canggihnya. Dan tinggal sesuaikan aja nih, dengan beberapa gadget yang biasa kalian bawa. Seperti berapa kapasitas powerbank yang dibutuhkan, kalau mobilitas tinggi, dan biasa bawa 2 device aja, misal bawa laptop, atau bawa smartphone aja, maka ini pilihannya, Next Shorts Powerbank varian yang 12.000 mAh, dengan output sampai 100 Watt, ini bisa jadi pilihan, teman-teman. Dan jika kalau sering bekerja di luar, dengan membawa 3 device, bahkan lebih, maka pilihannya ya ini, Next Shorts Powerbank varian yang 20.000 mAh. Menurut saya ini lebih cocok, kalau dipakai keluar kota, atau keluarmu negeri mungkin ya, traveling buat jaga-jaga ya, jika butuh daya lebih. Mengapa sih saya bilang ini? Karena ya bentuknya nggak terlalu besar, dan nggak terlalu kecil juga. Kayak tengah-tengah gitu. Jadi ditaruh di tas pun, masih enak lah ya, di tank-tank itu masih nggak bikin pegel gitu ya. Nah, untuk varian yang ini, 25.000 mAh, menurut saya sih bisa sih dipakai jalan-jalan ya. Cuma kalau traveling sih, saya agak sedikit berat nih ya. Jadi kurang nyaman dibawa kemana-mana. Apalagi ditaruh di tas. Kalau menurut saya sih, cocoknya dipakai buat kerja di luar rumah, atau di bawah pas lagi camping. Selain itu, ini portnya ada 3. Jadi total outputnya tuh, dayanya ini bisa keluar juga lebih besar. Dengan kapasitas baterai, powerbank ini juga lebih besar. Dan ini sih rekomendasi powerbank yang cocok buat teman-teman yang butuh daya yang besar gitu ya, teman-teman. Jadi ini ada masing-masing, ini lebih ke mungkin mobilitas yang sedang-sedang, nggak jauh-jauh. Kalau ini mungkin bisa dipakai traveling ke luar negeri. Kalau yang paling besar, mungkin bisa dipakai aja camping gitu ya, atau kerja outdoor-kotor, itu cocok banget nih. Kalau dibawa jauh-jauh sih, kayaknya terlalu berat ya. Ya, lumayan pegel lah kalau dibawa kemana-mana. Nah, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max. Kalau kalian pengen beli, yang ini silakan, yang 20 ribu mAh silakan, yang 25 ribu silakan. Tapi kalau saran saya sih, beli yang 20 ribu mAh, atau sekalian beli yang 25 ribu mAh, ya, biar sekalian punya powerbank besar, dan tentunya safety ya. Nggak bakalan meledak-ledak itu, karena sudah ada 13 layar safety protection-nya. Dan handphone kalian bakalan awet kalau pakai powerbank ini, yang udah terjamin teknologinya. Nah, segitu dulu video Gadget Max tentang powerbank Ugreen Next Shorts ini. Kalau kalian pengen beli, bisa cek link yang ada di deskripsi video di bawah. Kalau kalian pengen nanyanya, langsung aja tanya-nanya di bawah ya. Nanti kita bakalan bahas satu-satu, atau kita balas komen teman-teman. Nah, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk!